Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ke-11 Iya, kita masuk di mata pelajar matematika wajib Dengan topiknya adalah operasi pada matriks Iya, apa sih yang dimaksud dengan operasi pada matriks? Jadi kalau dikatakan operasi pada matriks Masih seperti yang kita pelajari dulu Sampai sekarang ya Ada 4 jenis operasi hitung Apa saja itu? Operasi penyumlahan Operasi pengurangan Operasi perkalian Dan operasi pembagian Oke, tapi kalau pada matriks sendiri Operasi pembagian disebut sebagai inverse Itu ya bedanya Dengan bilangan Jadi matriks konsep operasi pembagian namanya inverse Oke, mau tahu lebih lanjut? Yuk kita lihat penjelasan berikut ini Nah, kita lihat Jadi matriks yang mistulis ya Kita bahas operasi matriks Ya, sesuai dengan pengguka tadi awal Ada 4 Kita lihat sebuah matriks A Oke, ya, misulangi sedikit ya teorinya Matriks A punya elemen 2, 3, 4, 1 Nah, ini disebut sebagai matriks berordo 2 kali 2 Ingat ya 2 kali 2 Tahu dari mana, mis? Barisnya Ini baris Ya, ini sebut sebagai kolom Jadi dia punya 2 baris dan 2 kolom Lalu Yang mau kita bahas untuk hari ini adalah tentang operasi penyumlahan Kalau dikatakan operasi penyumlahan Pasti ada 2 matriks yang akan kita jumlahkan Ya, boleh lebih Tapi tidak boleh, hanya 1 matriks Wajib punya 2 matriks atau lebih? Oke, kita lihat penjelasan berikut ini Diketahui matriks A Contohnya Matriks A Oke, matriks A Ya, jadi Ada diketahui matriks A punya ordo 2 kali 3 Kemudian matriks B-nya juga 2 kali 3 Karena punya matriks ordo yang sama Maka bisa dijumlahkan Pertanyaannya satu lagi Apakah boleh, mis? Kalau ordo suatu matriks itu berbeda kita jumlahkan Misalnya A22 dengan A33 Bisa nggak mis kita jumlahkan? Nggak bisa Jadi yang sesuatu yang bisa dijumlahkan Jika kedua matriks tersebut nih Punya ordo yang sama Misal seperti ini A22 Mis tulis ya Ini ordo-nya A23 Yang ini B23 Baru bisa kita jumlahkan Dengan konsep operasi hitungnya Sekarang kita tinggal mencari Berapakah jumlah dari matriks A Tambah matriks B Berarti tinggal kita buat A tambah B Sama dengan Matriks A Berarti anggotanya adalah 1 2 Min 3 Kemudian baris kedua 3 4 7 Ditambah Ditambah Matriks B Baris pertama Minus 2 5 Min 1 Baris kedua Min 3 0 9 Nah sekarang kita tinggal menjumlahkan Hasilnya sama dengan Kalau hasilnya adalah Kembali ke ukuran matriksnya Berarti kembali ke ordo 2 kali 3 Berarti tinggal baris pertama Kolom pertama Dijumlahkan Atau ditambah dengan Baris pertama Kolom pertama Matriks kedua Berarti 1 Tambah Min 2 Hasilnya Min 1 2 Tambah 5 Hasilnya 7 3 Eh Minus 3 Ditambah Min 1 Hasilnya Minus 4 3 Tambah Min 3 Hasilnya 0 Atau 3 Kurang 3 Jadi hasilnya 0 4 Tambah 0 Hasilnya 4 7 Tambah 9 Hasilnya 16 Jadi di prole Matriks A Tambah B Hasilnya Min 1 7 Min 4 0 4 16 Jadi inilah Untuk penjumlahan 2 buah matriks Sekarang kita lanjut Untuk Operasi yang kedua Apa itu mis? Operasi yang kedua Adalah Pengurangan Atau selisih Ya Pengurangan Atau Selisih Jadi Kita mau bahas Tetap Jangan Rujukan Yang seperti tadi Harus Ada 2 Buah matriks Di dalam Harus Ada 2 Buah matriks Kita lihat Operasi yang kedua Adalah Pengurangan Atau selisih Jadi matriks A Ordonya 2x2 Matriks B Juga 2x2 Jadi bisa Dijumlahkan Maksudnya bisa dilakukan operasi hitung Dengan konsep selisih Atau pengurangan Elemen pertama Baris pertama Itu nilainya 1 2 Baris kedua 3 6 Matriks B Baris pertama 2 2 4 Baris kedua 3 6 Sekarang Tinggal kita jumlahkan Kedua buah matriks Ya Jadi Setelah kita lihat Dua buah matriks tadi Ordonya sama Sekarang kita tinggal Mengurangkan Matriksnya Ya Tinggal mengurangkan matriksnya Berarti Ordonya pasti setap sama ya Karena Jumlah Ordonya sama Jadi kembali ke Ordonya yang sama juga Jadi 1 Dikurang 2 Nilainya 1 Dikurang 2 Berarti Baris pertama Kolom pertama Dengan baris pertama Kolom pertama Matriks Kedua Jadi 1 Kurang 2 Minus 1 2 Kurang 4 Nilainya Minus 2 1 Tadi udah ya 3 Kurang 3 Nilainya 0 6 Kurang 6 Nilainya 0 Jadi diperoleh Ordonya 2 kali 2 Dengan elemen Min 1 Min 2 0 0 Itu untuk yang Operasi pengurangan Jadi walaupun nanti Ordonya sampai 2 kali 3 3 kali 3 3 kali 4 Tetap menggunakan konsep Yang ini juga Gitu ya Sekarang kita lihat Untuk yang berikutnya Ada namanya Sifat Perkalian Skalar Sifat Perkalian Skalar Matrix Ya Sifat Perkalian Skalar Matrix Iya Apa sih yang dimaksud Sifat Perkalian Skalar Nah yang namanya Skalar itu adalah Bilangan tertentu Yang dikalikan Dengan salah satu Variable Contoh 2 A Tambah B Yang mana Disebut sebagai Skalar Miss Ini Bilangan di luar Variable itu Itulah disebut Sebagai Skalar Jadi tinggal Kita kalikan Dengan elemen Di dalamnya 2 A Tambah Operasi Hitungnya Tetap disini Tambah 2 kali B Hasilnya 2 2 B Nah inilah Yang disebut Sebagai Sifat Perkalian Skalar Nah bagaimana Kalau Terjadi pada Matrix Gitu ya Kita lihat Contohnya Pada Matrix Tentunya 2 kali 2 Matrix B Juga Ordo 2 kali 2 Kalau di Operasi Perkalian Skalar Matrix Sifatnya Itu sama Dengan Operasi Penjumlahan Dan Operasi Pengurangan Tetap Menggunakan Ordo yang Sama Baru bisa Dilakukan Operasi Hitungnya Ada Perbedaan Ketika Kita Mengalihkan Antara Matrix Dengan Matrix Jadi setelah Ini Miss Akan Jelaskan Kalau Terjadi Pada 2 Matrix Yang Akan Dikalikan Nah Sekarang Kita Lihat Tentukan K A Tambah B Dengan K Sama Dengan 2 Berarti Kalau Itu Kalian Bisa Kita Ganti 2 Dikali A Tambah B Nah Sama Kan Dengan Yang Barusan Mis Contohkan Tadi Berarti Kalau Itu 2 A Tambah 2 2 B 2 A Tambah 2 B Sekarang Kita Tinggal Mau Nambahkan 2 Di depan Matrix A Berarti 2 Kemudian Letakkan Matrix A Adalah 0 1 2 Min 1 Ditambah 2 B Berarti Di depan Matrix B Letakkan 2 Baru Buat Matrix B 34 34 11 Nah Sekarang Kita Tinggal Menghitungnya Saja Berarti Semuanya Wajib Kali Kedalam Berarti Kalau Gitu 2 Kali 0 0 2 Kali 1 2 2 2 2 4 2 Kali Min 1 Minus 2 Ditambah 2 Kali 3 6 2 Kali 4 8 2 Kali 1 2 2 Kali 1 2 Nah Sekarang Tinggal Kita Jumlahkan Aja Matrix Karena Ordo Yang Sama Maka Tinggal Kita Jumlahkan 0 Tambah 6 6 2 Tambah 8 10 4 Tambah 2 Hasilnya 6 Min 2 Tambah 2 Minus 2 Tambah 2 Nilainya 0 Nah Jadi dapat Diperoleh bahwa Ketika 2 buah Matrix Dikalikan Dengan Skalar Maka Berlakulah Sifat Distributif Perkalian Ini kan Mendistribusikan Anggotasi Bilangan Skalarnya Kedalam Bilangan Di dalam Tanda Kurung Begitu Juga Dengan Matrix Berarti Contoh Ini Dapat Diperoleh Membentuk Kembali Ordo Matrix Tersebut Itu Contoh Untuk Sifat Yang ketiga Sekarang Kita Harus Lanjut Ke Operasi Perkalian Antara Matrix Bagaimana Jika Terjadi Di antara Dua Matrix Dengan Ordo Yang Berbeda Yuk Kita Lihat Penjelasan Berikut Ini Bagaimana Menuh Bagaimana Bagaimana Sip Bage Bagaimana Bagaimana Terima kasih.